Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahibul karamah, berkardilah, bala nabiyya ba'dah, amma ba'du Segala pujihan yang milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur Nikmat iman, nikmat islam, sampai nikmat jihad wa al-afiyat Subhanallah, salawat serta salam, semoga tetap terjurah nimpahkan kepada junjungan umat Penguasa semudera syafaat, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya mendapat syafaatnya Halo sahabatnya ida'iyah, pasca pemuli ini bagaimana ya kelanjutannya untuk yang beda pilihan Nah, untuk itu disini saya akan membahas perihal menjaga persaudaraan meskipun berbeda pilihan Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar Yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat, istiadat, dan bahasa daerah yang masing-masing tetap dijaga kelas dariannya Ukwah Watania, persaudaraan kebangsaan bukan hanya slogan Melainkan juga sudah menjadi keperibadian bangsa khususnya bangsa Indonesia Disini warga negara Indonesia diajarkan untuk saling hormat menghormati, saling toleransi, ramah tamah Dan itu sudah menjadi keperibadian bangsa yang melebur menjadi semuanya bangsa Indonesia yang tergambar pada labang burung Garuda Yaitu Bineka Tunggal Ika Pada hakikatnya, semua manusia mencintai kedamaian dan kelepunan Islam pun juga mengajarkan untuk hidup berdampingan tanpa ada gesekan yang muncul Namun tidak bisa dipungkiri, di tengah kontestasi pemilu, timbul gesekan, bahkan perpecahan antar masyarakat dengan alasan perbedaan pilihan Allah SWT berkirman sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Hujur Al-Ayat 10 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersama dengan alasan percayaan Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Hadirin rahimahullah Allah merintah kita untuk selalu berdamai dengan saudara kita ketika ada perbedaan maupun perselisihan Bahkan dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Hadis ini mengajarkan, janganlah kalian saling memutuskan hubungan dan jangan pula saling membelakangi dan juga jangan sampai saling membenci diantara kalian Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara Sesama muslim adalah saudara Tidak boleh saling mendustai, saling menghina dan juga mencelak Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain Satu golongan atas golongan yang lain Karena atas dasar-dasar usul kejadian, manusia seluruhnya adalah sama Kita sekarang sedang diuji dengan pemilu Jangan sampai hanya berbeda pilihan atau pemahaman Lantas membuat jarak antara muslim menimbulkan polarisasi Mari kita jadikan perang gagasan saja dan mengingat bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling benci, dengi dan dendam Maka, gelaran pesta demokrasi ini kita kembali rukun semua hanyalah proses pendewasaan sebagai warga negara Indonesia Kita bahu-membahu menjaga kerukunan Kita bangun negara dengan asas kebersamaan Serta menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Gubernur datang berusukan Bawa baju simpan di lemari Hanya itu yang dapat saya sampaikan Karena saya sudah lelah berdiri Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Saya mohon ampun Wal'abhumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh